Hai hai sahabat Yaispi, selamat datang di Kota Bogor. Kota Bogor menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Gak cuma jaraknya yang relatif dekat dengan Kota Jakarta. Kota Bogor juga merupakan surga bagi jalanan yang enak, murah dan juga banyak tempat wisata sekaligus dengan hotel yang bagus-bagus nih. Jika sahabat Yaispi berwisata ke Kota Bogor lebih dari satu hari, udah otomatis membutuhkan hotel kan? Nah, maka dari itu pilihan hotel ini beragam mulai dari yang murah hingga yang agak mahal, tergantung dari fasilitas dan juga lokasi yang ditawarkan. Nah, supaya sahabat Yaispi gak bingung memilih hotel di Kota Bogor, Bromin kasih rekomendasikan hotel terbaik yang ada di Kota Bogor. Untuk sahabat Yaispi yang wisata di daerahnya mau dibahas juga, boleh chat Bromin di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kita bareng-bareng tunjukin yuk, semantap apa pesona wisata Nusantara. Ini dia videonya. Del Vlash Hotel Bogor Hotel yang satu ini berada di daerah Sentul yang merupakan salah satu kawasan yang wajib sahabat Yaispi kunjungi di Bogor. Gak cuma wisata janggelen aja, tapi juga ada berbagai destinasi lainnya, seperti teras wangun, Rishi The Farmer, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, setelah lelah berwisata seharian, saatnya beristirahat di hotel. Apalagi sambil menikmati fasilitasnya untuk memanjakan diri. Keunggulan dari hotel ini merupakan lokasi yang strategis, sekaligus mudah dijangkau oleh berbagai kendaraan. Jadi, gak pusing lagi nih nyari hotel ini. Nah, untuk masing-masing kamarnya udah dilengkapi dengan TV, Wi-Fi, AC, dan juga kamar mandi yang bersih. Oh iya, ada lagi nih yang jadi keunggulan di sini, adalah Ruktu Presto-nya. Sahabat Yaispi bisa menikmati sajian makanan yang enak, apalagi disuguhkan dengan pemandangan hamparan hijau gunung sejauh mata memandang. Sahabat Yaispi termasuk backpacker. Pastinya butuh banget nih hotel murah meriah demi menghemat budget. Nah, karena masih harus melakukan perjalanan lagi, coba deh lirik dulu hotel yang satu ini. Namanya adalah Papaho Hotel. Walaupun harganya murah sekitar 100 ribu hingga 500 ribu rupiah, tapi semua fasilitas gak kalah dari hotel kelas atas loh sahabat Yaispi. Untuk masalah makanan pastinya nomor satu dong. Nah, disini harga kamarnya sudah termasuk dengan sarapan ala karte, makanan siang, dan juga makanan malam yang menunya juga bisa sahabat Yaispi request. Kamar hotel disini juga mempunyai beberapa tipe kamar, seperti single bed, double bed, hingga family room. Yang setiap kamarnya punya interior sederhana dan juga memanjakan mata. The Forest Cisarua Bogor Sahabat Yaispi lagi cari hotel bintang 4 bernuansakan alam. Nah, mungkin hotel yang satu ini cocok banget. Namanya adalah The Forest Cisarua Bogor. Konsepnya unik sesuai dengan namanya The Forest menyuguhkan back to nature. Nah, ditambah lagi udara yang segar loh sahabat Yaispi. Hotel yang satu ini merupakan hotel yang unik dan juga pas untuk dikunjungi bagi para backpacker atau rombongan keluarga. Dengan karenanya pilihan kamar yang disediakan juga sangat variatif. The Forest Cisarua mempunyai juga beberapa tipe penginapan, mulai dari tipe suite, kabin, dan juga pila. Nah, salah satu yang paling dinikmati adalah tipe cottage. Karena interiornya terasa hangat juga alami dengan bentuk bangunan berbentuk segitiga. Kalau buat keluarga, sahabat Yaispi bisa pilih tipe penginapan kabin yang lebih mewah, atau pemilih bambu suite yang unik nih. Hotel yang satu ini merupakan hotel bintang 4 di Bogor. Menawarkan pemandangan cantik dengan bangunan yang menghadapi langsung ke danau. Struktur hotelnya dirancang estetik dan juga mewah nih sahabat Yaispi. Jadi memberikan kesan pertama yang ditampilkan sangat mewah. Hotel ini juga menyediakan private pool. Dengan suasana berenang seru bareng keluarga tanpa harus dicampur dengan pengunjung lain. Belum lagi sambil ditemani pemandangan langit yang biru, ditambah hamparan hijau mengelilingi bangunan hotel yang ciami. Jadi makin betah deh menginap di hotel yang satu ini. Keunikan lain dari hotel dengan private pool ini juga adalah terlihat dari danau buatannya yang dipenuhi angsa-angsa yang cantik. Sahabat Yaispi juga bisa menyewa perahu buat keliling danau. Udah kayak di negeri dongeng ya. Grand Safero Hotel Sahabat Yaispi habis liburan dari Taman Kebon Raya Bogor. Ads melimpir dulu yu untuk menginap di hotel yang satu ini. Grand Safero Hotel ini menjadi pilihan yang tepat. Karena jaraknya yang gak begitu jauh dari Taman Kebon Raya Bogor. Hotel yang satu ini juga mempunyai fasilitas rekreasi yang lengkap. Seperti kolam renang indoor dan juga outdoor. Serta pusat kebunggaran untuk sahabat Yaispi berolahraga juga ada. Grand Safero Hotel juga mempunyai cafe dan juga restorannya termasuk bar yang bisa didikmati saat lagi sarapan atau bersantai dengan minuman yang segar-segar. Kalau sahabat Yaispi lagi berlibur ke puncak dan juga cari hotel yang pas, maka Vales Hotel adalah jawabannya. Hotel Bintang 4 yang satu ini memberikan view cantik dari gunung gede, gunung pengerangu, dan juga lebang kasur. Apalagi kalau dapet kamar di lantai paling atas, wah udah deh bisa sekaligus lihat sunrise dan juga sunset yang indah. Hotel Bintang 4 yang satu ini juga menawarkan 190 kamar. Mulai dari tipe kamar suite, deluxe, superior, residential suite, villa, dan juga townhouse dengan masing-masing fasilitas kamar yang terbaik. Bromin jamin deh, sahabat Yaispi disini pasti betah. Selanjutnya, Novotel Bogor Golf Resort & Covencial Center Ngomongin hotel terbaik di Bogor, gak lengkap nih kalau gak ada Novotel Bogor Golf Resort & Covencial Center ke dalam rekomendasinya sahabat Yaispi. Sudah berpredikat bintang 5 yang artinya hotel yang satu ini serba mewah, pastinya akan memanjakan sahabat Yaispi dengan segala fasilitasnya yang ada. Hotel ini juga menawarkan pengalaman menginap terbaik karena memberikan pemandangan greenery alias serba hijau dari pohon-pohon. Dengan udara yang masih asli udah pasti segar banget deh, untuk seluruh interior di bagian dalam hotel dirancang mewah, kekinian, sehingga memancarkan kesan maha yang elegan. Cocok banget nih buat kaum millennial dan juga genjet karena bisa sekaligus berfoto disini. Nah, itu dia sahabat Yaispi, 7 hotel di Bogor paling terbaik dan juga populer. Untuk harga dan juga ketentuannya sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi, pastikan sahabat Yaispi cek dan recek dulu ke Z atau kontak personnya. Ada tips nih dari Bromin selama berwisata dan dimanapun sahabat Yaispi untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih. Dan sahabat Yaispi ketika berkunjung ke tempat-tempat barusan, jangan lupa untuk tetap mematuhi aturan yang ada. See you in the next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.